selamat menikmati amin oke teman-teman ya disini Baisan sedang berada di lahan Baisan ini lahan Baisan yang disini Baisan Budidaya CMK Tangguh F1 dari PTS Yuset Jawa Panah Merah yang tepatnya sekarang tanggal 10 Februari 2024 untuk usia CMK Tangguhnya sekarang 83 kalau tidak salah teman-teman ya 75 ya 83 HST teman-teman ini untuk usia CMK Tangguhnya nah untuk di kesempatan pagi hari ini ada dua aktivitas disini Baisan akan melakukan proses pemanenan CMK Tangguh yang ketiga terus aktivitas yang kedua kita akan melakukan penyemprotan teman-teman ya penyemprotan untuk yang sudah pernah Baisan bahas kemarin untuk tanaman ini kemarin terkena trip ya terkena trip terus daunnya keriput rating sudah kita antisipasi dan kita sudah lakukan penyemprotan dengan insektisida untuk membasmi kutu-kutuannya dan Alhamdulillah sudah beres kita aplikasikan sudah kita basmi dan kita tinggal melakukan proses pemulihan daun cabenya yang keriput menjadi mekar lagi teman-teman nah ini Alhamdulillah untuk daun cabenya aplikasi satu kali kemarin aplikasi Vitaron ini sudah kelihatan sudah kelihatan daunnya tumbuh normal lagi nah ini untuk aplikasi yang kedua kita akan aplikasi yang kedua untuk di penyemprotan kali ini teman-teman nah untuk interval mungkin ini agak terlambat dari penyemprotan kemarin kemarin biasanya untuk aplikasi satu minggu ini tapi aplikasi yang ke 11 atau 12 hari pokoknya setelah satu kali aplikasi kemarin ini kalau bisa memang penyemprotan di 7 hari tapi ini Alhamdulillah di penyemprotan berapa hari 12 hari pun sebetulnya daunnya sudah bagus sekali teman-teman sudah normal yang kemarin keriput ya yang mungkin mengikuti dari awal bisa lihatlah kondisinya dari awal sudah bisa dikatakan normal dan ini kita tinggal penyemprotan satu kali lagi untuk memulihkan secara total untuk daun cabenya teman-teman kalau untuk buah cabenya ini sudah bisa kita panen kita memang cuaca di daerah basen ini sangat ekstrim sekali teman-teman jadi setiap sore hujan hampir menjelang subuh jadi memang memang betul-betul untuk dibutinya kali ini kita perawatan sangat ekstra sekali teman-teman makanya harga cabai begitu mahal kemungkinan kawan-kawan kita petani yang banyak mengalami kegagalan panganan teman-teman dan ya tentunya mudah-mudahan untuk kawan-kawan petani tetap semangat masih ada kesempatan kita besok tanam lagi dan mudah-mudahan kita dapat harga dan dapat tanamannya bagus di lain kesempatan jadi harga di daerah tembus 45 ribu untuk CMK tinggal kita pulihkan lagi untuk daun cabai yang keriting oke nanti kita rajik untuk penyemprotan kali ini aplikasi Vitaron yang kedua dan akan kita mix dengan pupuk yang berjujan untuk melebatkan bunga cabainya lagi karena ini walaupun sudah masa panen untuk CMK Tangguh karena memang kemarin apa namanya daunnya keriput dan buah cabainya itu mengalami kerontokan teman-teman jadi untuk ini bunganya masih tetap lanjut kalau untuk normal tidak terkena penyakit tetap kalau untuk CMK Tangguh memang dia stagnan jadi bunganya dia tetap berhenti sebentar nanti bunga lagi ketika memang cabai mulai habis nah contohnya seperti ini dia masih tetap berbunga ya walaupun ini ya bisa dilihat wah banyak rendel teman-teman ya oke lah langsung kita racik untuk di buah nyempatan kali ini tujuannya untuk memulihkan daun cabai yang setelah keriting memulihkan selesai tanaman akibat terkena serangan virus keriting dan juga bakteri yang akan kita basmi dan akan kita pulihkan lagi dan akan kita lebatkan lagi untuk bunganya dan untuk mencegah kerontokan bakal bunganya oke langsung kita racik oh ya untuk kawan-kawan yang mungkin belum melihat video dari awal bisa lihat di playlist yang judulnya cmk tangguh ya disitu ada semua dari budidaya dari awal pokoknya sampai saat ini kita upload semua teman-teman biar kita ikut belajar bareng ya ada semua videonya oke langsung saja kita racik untuk di penyemprotan kali ya ya langsung kita racik teman-teman ya ini untuk aplikasi ngedul fitaron seperti biasa kita aplikasi satu tutup botol fitaron full itu kalau mau ditakar kawan-kawan bisa aplikasi 2 mili per liter air ya 2 mili per liter air atau sekitar 32 mili nah untuk yang kedua kita pakai mkp mono kalium pospat yang 4 sendok yang dimana untuk kandungannya memetinggakan pospat dan juga ada kandungan kaliumnya teman-teman ini aplikasi 4 sendok makan per tangki semprot nah ini sambil menjawab juga dari kawan-kawan apa namanya petani memang banyak sekali yang ditanyakan kita bahas ini dulu fitaron fitaron ini teman-teman ini sudah bahas menjelaskan kemarin untuk di penyemprotan awal-awal fitaron SL ini suplemen tanaman jadi bukan obat ya sekali lagi bukan obat untuk mengatasi atau mengobati keriting ya bukan obat teman-teman ini suplemen bisa dikatakan nutrisi untuk tanaman atau juga bisa dikatakan untuk imunitas tanaman jadi kalau tanamannya keriting disebabkan oleh kutu-kutuan ya harus kita basmi dulu untuk kutu-kutuannya jadi kutu-kutunya sudah kita basmi sudah kita amankan nah tinggal aplikasi fitaron untuk proses penyembuhannya teman-teman proses penyembuhannya nah ini aplikasi untuk apa namanya untuk pengobatan satu minggu sekali kalau mau dipakai terus dari fase vegetatif juga bisa ini aplikasi satu minggu sekali kalau tidak salah ini di belakang sebetulnya ada semua keterangannya teman-teman tapi kalau basah kan terlalu panjang yang intinya aplikasi 1-2 ml per liter air mulai dari usian 15 HST jadi untuk perawatan bisa untuk mengobati bisa yang penting sudah garis bawai yang sudah bersenderangan tadi di bawah ini untuk suplemen tanaman jika memang kritiknya sebab kutu-kutuannya harus kita basmi dulu untuk kutu-kutuannya gandungannya untuk surah mikro teman-teman aplikasi yang kedua dan alhamdulillah sudah membaik tinggal kita pulihkan secara total untuk tanamannya nah ini MKP MKP ini monokalium pospat dengan kandungan pospat dengan kandungan pospat yang tinggi dan juga ada kandungan kalimia sebentar nah ini kandungannya pospatnya 52% jadi memang dominan pospat dan juga kalimia 34% ini pupuk yang bisa dikatakan untuk proses fase generatif atau fase pembentukan bunga ini bagus sekali kita aplikasikan melalui semprot bisa melalui kocor yang sudah bisa-biasa lakukan bisa jadi semprot bisa kocor bisa pemupukan maksudnya kalau tidak kocor nah ini tinggal aplikasi yang benar saja teman-teman jadi aplikasi semprot paling bagus kalau menurut Bayisan dibagi hari paling bagus teman-teman dibagi hari penyemprotan merata di semua bagian tanaman terus apa namanya kalau untuk di sore hari saya terus terang kurang cocok jadi kalau tetap dibagi hari teman-teman karena banyak sekali pertanyaan di sore hari bisa atau tidak nah ini kalau jawab balibaku tetap dibagi hari ya ini mkp mono kalium pospat kita mix dengan vitaron biar nanti lebih mantap hasilnya kita aplikasikan oke oke jelas teman-teman ya jika mungkin ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Bayisan kawan-kawan bisa tanyakan di kolom komentar agar nanti Bayisan lebih cepat meresponnya tentunya dan jangan lupa support channel-channel petani muda dengan tekan tombol like subscribe juga share ke media sosial teman-teman semua agar nanti channel-channel petani muda semakin berkembang tentunya dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian bagi yang sudah subscribe tentunya Bayisan Do akan selalu diberikan lancaran dalam beraktifitas dalam mencari riski tentunya dan mudah-mudahan diberikan riski yang banyak dan berkah teman-teman amin oke jadi mungkin cukup dari Bayisan salam adonan Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh